Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, tiga orang tewas diduga ditembak oknum polisi yang mabuk di tempat hiburan malam. Salah satu korban tewas adalah anggota TNI yang bertugas sebagai pengaman di kafe. Aksi penembakan di sebuah kafe di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, kamis pagi mengakibatkan tiga orang tewas. Dua orang yaitu FS dan M merupakan pegawai kafe, sementara satu korban lainnya SN adalah anggota TNI Angkatan Darat yang masih aktif. Oknum polisi beribkat CS diduga pelaku yang menembak ketiganya setelah terlibat keributan. Menurut saksi, pelaku tidak mau membayar tagihan minuman sebesar Rp3.335.000 ketika kafe akan tutup. Korban SN anggota TNI yang bertugas sebagai pengamanan kafe menegurnya. Namun setelah cek cok, pelaku langsung mencabut pistol dan melepaskan tembakan. Selain tiga orang tewas, satu karyawan kafe terluka dan dirawat intensif. Jenasah korban penembakan kini berada di RS Polri untuk diotopsi dan saat ini lokasi kejadian masih ditutupi garis polisi. Terima kasih telah menonton!